Hai Nah ini dia Halo bosku Halo Halo thank you akhirnya berkenan menerima ajakan saya untuk kita bisa live bareng thank you banget sama-sama mas kita berhormat nih udah diundang live sama Mas Wirah di Instagramnya luar biasa aku ngikutin konten-kontennya luar biasa dan bagus sekali menginspirasi tapi gini bro kita langsung saja ke materi jadi konten yang kalian upload itu saya langsung dapat notisnya itu di berada ya itu dua jam dua jam setelah diambil sebelum rame Nah gua itu tipikal yang saya tidak suka melihat informasi dari konten-konten karena itu biasanya bisa mengkaburkan apa yang gue lihat firasat yang lagi gua susun pajaknya jadi tapi di konten itu menarik makanya buat tonton semuanya nah di menit 1 jam 5 menit ya kalau tidak salah 65 menit itu ada memutar rekaman suara benar ya rekaman suara itu menurut saya banyak sekali yang janggal saya memutar video itu kurang lebih hanya dalam 2 kali kurang lebih 2-3 kali aku ulangi dan sampai aku record untuk aku bisa mendengarkan secara perlahan apa yang dia sampaikan jadi banyak sekali cara untuk mendeteksi ketika seseorang orang itu melakukan kebohongan atau membuat keterangan palsu ya dari mu linguistik dari tarikan nafasnya dari intonasinya dan dari daya bicaranya aku sangat meragukan apa keterangan yang dia ucapkan Nah sebelum aku bahas dulu ini satu persatu semuanya kita harus menyamak tidak perlu menyamakan dengan resepsi ya tapi aku perlu juga penilaian dari bro apakah kalian disana merasakan hal yang sama sebenarnya sih ini tanggapan pribadi mas ya tanggapan pribadi dari 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 saya sebenarnya ada beberapa hal-hal sih yang menurut saya memang agak sedikit mengganggu logika saya ya kan cuman makanya ketika kalau temen-temen dengerin secara seksama saya berulang-ulang kali tuh mengkonfirmasi bahwa tolong Mas Mel Mel ini cerita dengan sejujut jujurnya ya betul-betul ya itu itu sebenarnya ada 3 kali masih inget saya memang yang ditayangkan satu atau dua kali lah gitu saya terus mengulang-ulang itu karena saya merasa ada yang ada yang mengganjahlah di logika saya cuman memang karena saya memposisikan diri sebagai seorang interview ya seorang-seorang protester lah ya jadi apapun statement-statement yang diberikan kepada saya ya saya terima gitu saya tampung gitu walaupun tinggal saya pertajam aja sebetulnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu jadi tidak saya benar tidak saya salahkan tidak saya benarkan aja jadi saya hanya memancing statement Mas sebenarnya Mas di posisinya ke kemarin itu jadi oke kalau memang pertanyaannya ada yang enggak anjol tentu ada yang enggak anjolah Oke baik kita sudah satu persatu ya di sini ya Oh sebelum berangkat dari semua keterangannya aku sudah mencatat semuanya di bagian-bagian yang dimana bisa kita ini bukan lagi cucuk logi tapi melihat dari karakteristik seseorang ya dari setiap keterangannya yang pertama aku ingat betul bahwa dia mengatakan pada saat bro brother Narsum itu bilang eh sorry Narsum sorry mengatakan bahwa boleh nggak kita telponan terus dia bilang enggak di DM aja ingat ya ya bener ya di DM aja tapi dia tidak langsung mengarahkan untuk tukar nomor handphone untuk saling telepon bener ya jadi di sana ada upaya untuk supaya jejaknya atau dirinya tidak diketahui dan ada upaya di sana untuk menunjukkan bahwa dia harus betul-betul safe dengan siapa dia bercerita dan ketika dia bercerita orang itu tidak bisa menyusut mengusut dia jauh lebih lebih dalam lagi nah tadi sampai di oh ya dia berusaha untuk menyembunyikan identitasnya bahkan hanya bukan hanya itu mau bahas dulu disini yang pertama adalah di awal rekaman itu dia mengaku sangat kenal dan kenal lama ya ini yang paling poin yang menggajal ketika mendengarnya adalah dia mengatakan kami beli minuman dulu lalu disana Fina gelisah dan yang kedua dia mengatakan Linda sudah mulai mengetik-netik handphone terus dan nggak tahu ngetik-netik handphone dan ngecet siapa benar ya woi dulu itu adalah kejanggalan yang pertama kali muncul sebelum dia menceritakan kronologi semuanya lalu setelah itu ada kalimat yang mengatakan seperti ini terus kita pulang melewati anak motor ya anak motor ditongkrongan ya Oh aku di luar dari motor dan aku juga nggak tahu itu anak geng motor apa karena aku bukan anak geng motor nah disini ada upaya untuk pembelaan tanpa ada yang bertanya dia langsung meng-counter bahwa dia bukan anak geng motor artinya ketika dia membuat suatu pengakuan dia mencegah dia langsung membenteng ada beril disana untuk kalian jangan tuduh saya ke geng motor saya disini hanyalah saksi ya itu kejanggalan yang nomor dua lalu nanti kita bahas satu persatu lagi selanjutnya ini yang paling menarik nih setelah itu pulang suruh Linda telpon dan chat jadi mereka kan pada saat itu jalan pulang lalu final minta ngajak pulang akhirnya mereka berpisah ya dari cerita dia tadi dia mengatakan aku Eki pergi itu duluan gitu waduh kan tadi disuruh berhenti dulu kalau masalah isi bensin ya kata dia ya lalu akhirnya dia bilang suruh Linda telpon dulu suruh chat dulu Oh kenapa mereka duluan gitu dan dikasih pesan lagi terakhir nanti tunggu dulu dulu di rumahnya Fina biar bisa pulangnya barang-barang sama Eki bener ya ini ya dari tuh sini udah dulu banyak hari yang menjangkaukan menurut saya ini ada kolerasinya dari cerita dia nanti di belakang nah lalu dia mengatakan nah ketika itu Linda langsung masuk rumah nah perhatikan ya Linda langsung masuk rumah dan akhirnya aku putar-putar ketemu teman Eki nah aku harus jelasin dulu orang yang ada di rekaman suara ini wajib diperiksa oleh polisi ya karena kita tidak punya hak untuk menilai siapa dia tapi aku bantu bedah dan bongkar semua kebohongan yang ada di rekaman suara itu dia mengatakan disini ada lima nama yang dia bawa di dalam pengakuan yang pertama nama itu dia sebutkan aku putar-putar akhirnya aku ketemu temannya Eki lalu ke temannya Eki itu mengatakan itu lihat Eki lagi ribut sama game motor sama Eki disusullah ke playover kamu harus susul ke playover udah nggak ada pengakuan itu di rekaman suara ya masih nah ini yang menjadi titik concern utama saya adalah siapa sosok orang yang dia temukan itu kita harus kita boleh dong mencurigai sesuatu yang menurut kita janggal dan ini harus di cross-check lebih dalam lagi apakah orang itu ada atau tidak karena dalam setiap pengakuan dan keterangan ketika dia membawa pihak lain dia juga harus menunjukkan bukti yang kuat dan kita untuk mencari kebenarannya kita harus cross-check juga ke orang tersebut apakah pengakuan dia benar atau salah atau tidak ada sama sekali itu caranya nah artinya ada nama satu orang yang dia bawa-bawa di dalam keterangannya lalu dia mengatakan susu ke jembatan akhirnya saya pergi menyusul ke jembatan playover karena disitu dia menyebutkan dengan bukan belagak lupa ya eh bukan lupa ya tapi seakan sok belagak lupa karena perhatikan kalimat kalau boleh diputar lagi ulang dia mengatakan itu playover apa ya namanya jembatan apa gitu namanya saya lupa itu perhatikan ada ucapan itu yang diucapkan lalu ini yang paling menarik yang ini yang paling klimat sekali adalah dia mengatakan akhirnya saya cari saya melewati SMP SMP negeri sebelas Jerman saya melewati hanya saya turun ada warung udah paham ya tadi kan ada orang memberitahu ke dia temennya Eki bahwa Eki itu lagi ribut di playover nah terus dia malah berjalan melewati SMP negeri sebelas ini pertanyaan pertama saya adalah apakah orang yang memberi informasi itu yang dia katakan teman Eki posisinya berada di belakang titik SMP itu nah disini aku akan menunjukkan titik letak lokasinya nah jadi ketika kita menganalisa sesuatu kita juga harus mengumpulkan buat dia adalah seorang pelaku karena dia tidak langsung kemitik disiksa di dekat SMP itu maksud saya begini kenapa sih lu bilang ada orang ngasih tahu lu mau ke playover tapi lu malah berhenti di SMP terus mengendap-endap ada warung ya kan itu pertanyaan besar bagi saya nah ada kejanggalan selanjutnya dia mengatakan di warung itu saya ketemu sama seseorang terus saya bilang untuk coba ayo kita lihat kedalam perhatikannya ada kalimat ayo kita lihat kedalam tapi orang ini tidak berani orang ini takut posisi warung itu sudah mau tutup itu yang dikatakan poinnya adalah dia mengatakan ayo kita lihat kedalam jadi artinya apa yang dia sampaikan adalah hasil dari visual atau ingatan yang pernah dia alami tahu imajinasi dia bahwa tempat titik lokasi itu terjadinya di dalam ruangan atau di dalam pengembang nah pertanyaannya gini berarti ada udah sudah ada dua orang tapi dia tidak menyebut nama dua orang ini dia libatkan di dalam cerita belakang punya dia bilang kita mau lihat mengendap-endap tapi orang ini nggak berani akhirnya saya lihatlah sendiri Eki disiksa disitu terus almarhum Alfina dan Eki disiksa terus saya melihat saya nggak berani ada yang janggal dari semua cerita ini cerita saat dia sampai di tempat SMP negeri ini dia mengatakan begini aku melihat Eki sudah tidak berdaya dan aku ini tidak bisa menolong dia ada yang dia lupa bahwa dia sangat mengetahui bahwa Eki itu sudah tidak berdaya kalau saya mencoba menjadi peran sebagai saksi saya tidak akan berani mengatakan atau menjatuh bahwa korban itu sudah tidak berdaya kalau jaraknya itu sangat jauh jadi orang yang bisa berbicara dia melihat korban sudah tidak berdaya itu dikarenakan dia dalam posisi yang dekat pertanyaannya masa iya pada saat terjadinya penyiksaan itu tidak ada satupun orang yang tahu Mungkinkah saat almarhum itu disiksa tidak ada teriakan ya ini nalar logika saya ini mulai terangsang untuk mencari tahu kebenaran ataupun ke palsuan keterangan dari rekaman suara itu nah kita lanjut lagi di warung itu dia menyebutkan lagi ada laki-laki harusnya sudah ada dua ya laki-laki yang disebut nah lalu Eki tidak saya potong langsung ke nah akhirnya di rekaman itu host Narsum bertanya kembali boleh nggak ini pertanyaan terakhir ya coba jawab sejujur-jujurnya jawab sejujur-jujurnya apakah kamu benar melihat dan menyaksikan itu yang aku dengar dari rekaman itu terus dia menjawab untuk melawan mereka ini harus pintar untuk melawan mereka ini kita harus pintar jadi pada saat kejadian dia menceritakan kronologis Eki itu setelah disiksa oleh Eki itu dan Eki setelah disiksa oleh Eki lalu dibawa ke play over lalu saya ikuti dia dia katakan disana pertanyaan pertama saya adalah kenapa pada saat itu kamu tidak teriak dan meminta tolong oleh orang lain dan warga pada saat itu boleh kalau dia mau bantah pertanyaannya kenapa dia tidak meminta tolong dia boleh bantah itu mungkin karena tidak ada orang kondisinya sepi jadi boleh tapi nanti aku akan jawab bantah itu dan lalu dia katakan lagi eh setelah itu dia mencari bantuan dan dia balik ke warung lagi perhatikan ya jarak antara SMP itu yang dia katakan ada warung dengan play over itu jaraknya huruk L huruk L kebalik nah artinya lu udah lihat di play over terus lo ngapain balik lagi nah lalu kenapa lu tahu nama play over di awal cerita karena di awal cerita dia mengatakan kan ada temen Eki menyuruh saya untuk lihat tuh di play over ada Eki dan Eki kalau game motor lagi mau ribut begitu artinya dari cerita ini dia menyimpulkan bahwa seakan-akan dia ada di dalam cerita itu bahwa keributan itu dibalik sama dia yang tadinya dari SMP negeri itu ke play over tapi cerita di awal dia balik dari play over tapi ke SMP negeri dan akhirnya dia menemukan titik pertamanya Oke lanjut lagi nih nanti habisnya kita berdaya janggalnya banyak sekali tadi sudah ada dua nama yang dilibatkan di dalam ceritanya pada saat kejadian lalu lalu akhirnya aku cerita ke teman satu kampung ya aku ngabarin keluarga Vina nah ini sangat janggal sekali dia bilang dia cerita ke teman satu kampung dia mengetahui cerita yang sebenarnya untuk nah ini tidak ada nama lagi dan dia sanggup pautkan lagi orang lain di dalam cerita ini dia mengatakan untuk ngabarin keluarganya Vina bahwa Eki dan Vina telah dibunuh kecelakaan ya tapi anehnya dia mengatakan tapi ketika saya sudah mau pergi ke rumahnya keluarga Vina saya lihat ada orang memberi kabar lebih dulu nah saya ingat betul ada pengakuan dari keluarganya Vina almarhum bahwa ada memang orang yang mengabarkan ke rumah mereka bahwa adanya terjadinya kecelakaan ya jadi kita masih asumsi dulu nih bahwa ini orang pengakuannya benar dan dia memang saksi nah dia mengatakan saya mau ngabarin tapi tiba-tiba sudah ada orang duluan yang ngabarin nah ini pertanyaan besar sekali apakah jangan-jangan orang yang mengabari keluarga Vina pada saat itu dia yang suruh lalu disini dia balik lagi katanya ke playoffer dia balik lagi ke playoffer dia melihat pakaian dan pakaian itu dia benar saya rasa ini saya rasa sesuai firasat saya kalau dia benar ada di lokasi itu dan melihat sebuah mayat almarhum Vina yang dia katakan dia bilang dia benerin bajunya celananya katanya dia adik sudah menganggap adik dan kena lama kenapa pada saat kejadian dia cuma membenahi aja maksudnya membenahi aja yang pertama poinnya katanya tadi mau cari bantuan kenapa dia tidak cari bantuan dan panggil ambulan dan bawa ke rumah sakit dan panggil warga ini adalah satu kejanggalan dalam psikologis seseorang ketika dia tidak terlibat dan dia benar-benar murni saksi maka dia akan melakukan upaya-upaya pertama pertolongan pertama apapun itu bukan balik lagi ke warung atau balik lagi melihat mayat lalu dia disini mengatakan saat itu saya tahu hasil visum mohon maaf hasil visum ada S ya SPM saya tidak bisa sebut lekat heki dia mendengar itu lalu tapi rumah sakit kok nggak tahu ya hasil operasi nah ini adalah pernyataan yang menurut saya sepertinya ini orang yang mengeluarkan pernyataan ini ketika melihat hasil rilis dari perkembangan kasus ini jadi ini tidak terlalu menjadi konsol saya ya ya lalu dia mengatakan bahwa eki dan fina itu amalkum dipukul pakai balok dan batu menggara kita tahu betul ada keterangan lain yang mengatakan dengan babu lalu disini ada lagi yang paling disiksa disana adalah fina dia adalah pelaku yang terlibat dan dia berusaha untuk menghilangkan jejak merubah statusnya dari persangka menjadi saksi dan yang ketiga dia hanya berusaha pansos mata jadi menciptakan cerita-cerita baru dan opini-opini baru nah dari tiga asumsi itu polisi wajib untuk mendalami orang ini dan mencari asal muasal siapa identitas dibalik suara rekaman kurang lebih seperti ini